Kapal penumpang KM Mekar teratai terdampar di tengah laut ketika hendak menuju pelabuhan kendari. Kapal tersebut terombang ambing di perairan Wawoni, Sulawesi, Tenggara. Insiden ini terjadi ketika kapal sedang melintas di perairan tersebut, kemudian di tengah perjalanan kapal terhenti. Hal itu membuat sejumlah penumpang panik. Kapal yang berangkat dari Pulau Wanchi, Wakatobi itu membawa 127 penumpang dan 12 kru kapal. Kemudian petugas Basarnas langsung mengevakuasi seluruh penumpang. Para penumpang di bawah menggunakan perahu karet dan Sea Raider agar nantinya dipindahkan ke kapal SAR KNF. Sementara itu, kapal KM Mekar teratai terdampar dijaga oleh 12 orang ABK dan nantinya akan ditarik menggunakan kapal penumpang lain. Itu kandas di perairan Wawoni. Dan untuk saat ini masih kandas dan sementara ada lagi diusahakan. Sudah lepas ya. Sudah lepas dan dibantu dengan Uki KM Uki Raya 23 ya. Untuk penumpangnya seperti apa sekarang? Apakah memang sudah dievakuasi secara keseluruhan atau bagaimana? Siap. Untuk evakuasi sudah dilakukan keseluruhan oleh rekan-rekan dari tim besar gabungan, baik Basarnas maupun seluruh tim yang ada di sini. Dibantu dengan dua long button lain yang ada di sana dengan jumlah 127 dan ada satu korban yang sementara dibantu dengan pandu basket ya karena tidak bisa berjalan. Jadi 127 orang semua seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Terima kasih telah menonton!